Oke mas bro ya selamat siang jumpa lagi dengan kami tentunya di Melia Motor kesempatan di siang hari ini mas bro ya saya kedatangan motor Vino Vino Mioji sama saja di sini pas waktu dibawa jalan ternyata dia mogok mas bro disini mogok tadi dibawa sini hanya didorong mas bro ya dan disini saya cek ternyata disini ada kodomil mas bro ya nah disini akhirnya drop coba kita kontak on oke mas bro ya disini nanti kita akan hitung disini 123456 oke mas bro ya disini ada kodomil 46 intinya disini kalau dari kodomil 46 dari sistem pengisiannya yang enggak normal mas bro ya enggak tahu ini nanti dari baterainya yang drop ataupun dari sepulnya yang error ataupun dari kiproknya yang bermasalah ataupun juga dari kabelnya yang enggak konek aja mas bro nanti kita akan telusuri mas bro ya harusnya disini kalau akhirnya drop harusnya masih bisa hidup cuman disini kita engkol-engkol nggak hidup kita engkol nggak mau hidup nah disini juga ada kodomil 46 nanti kita akan periksa Oke lanjut ke pemeriksaannya mas bro ya disini tuh baterainya disini memang drop sekarang kita akan cek pengisiannya dulu kita akan ganti untuk lebih mudahnya kita akan ganti baterainya dengan saya baterainya baterai saya nanti kita akan cek pengisiannya normal atau enggak Oke Mas Bro ya kita langsung ganti dulu untuk baterainya kita skip dulu ya Oke Mas Bro disini kita akan ganti dulu kita tes dulu untuk baterainya untuk baterainya dengan baterainya saya Mas Bro ya nanti kita akan coba hidupkan bisa hidup atau enggak Hai nih baterai punyaan saya dan ini yang ada dimonter kita ganti dulu Mas Bro ya Mas Bro ya kita lanjut kembali disini untuk baterainya sudah kita ganti punya saya Mas Bro ya kemudian disini untuk baterai yang lama ini bawaan motornya kita taruh dulu dan kita akan tes Mas Bro ya kita akan tes disini kita akan hidupkan kita akan hidupkan nanti hidup enggak tadi nggak mau hidup Mas Bro ya disini Oke kita engkol montar langsung hidup enggak ada masalah berbetul tidak cuman kita disini belum cek untuk pengisiannya kita kita mentingkan dulu Mas Bro masih ada historisnya enggak Mas Bro disini ada kedipan lagi enggak Tidak ya untuk disini sementara nih enggak ada kedipan lagi untuk kodemilnya enggak ada cuman kita akan lihat dulu untuk pengisiannya voltasenya berapa Masro ya kita disini siapkan untuk avometer kita akan cek untuk pengisiannya dia diberapa volt kalau normal harusnya dia di paling enggak di tiga belas setengah lebih kalau normal habisnya lagi di empat belas kolan Masro ya disini bisa diperhatikan disini keadaan mesin mati di 12,4 volt kita hidupkan Masro Oke kita hidupkan kita lihat di tempat belas kolan dan sementara di co ye seakan dan bengaris akan mati di atas usirnya dan bengaris akan mati di atas usirnya dan bengaris akan mati di atas usirnya kita lihat terus belas kolan dan berkelas disini untuk pengisian mas bro ya disini untuk pengisian di 13,8 volt harusnya disini sudah normal mas bro ya harusnya sudah enggak ada masalah disini di 13,8 mesin kita hidupkan kita bayar disini di 13,8 volt ya disini dinaik lagi mas bro di 13,9 volt bisa diperhatikan disini pengisian normal di 13,9 harusnya normal cuman tadi hormati pendadang nanti kita akan cek juga dengan scanner dan disini historinya sudah nggak ada juga mas bro ya nggak ada DLC nya nggak ada sejarahnya juga nih oke nanti kita akan cek dulu coba untuk voltasinya di dalam scanner mas bro oke mas bro ya sekarang kita akan cek untuk tegangan baterainya ataupun pengisiannya dengan scanner apakah sama hasilnya dengan formater tadi mas bro ya kita fokus di tegangan baterainya adalah disini juga untuk daya pengisiannya di 14 13 8 13,9 13,7 mas bro ya berarti disini untuk tegangannya untuk pengisiannya memang benar-benar normal bahkan sama dengan voltase dan disini dari scanner ini adalah hasil tegangan dari outputan kontak yang menuju ke ecu mas bro ya yang diterimanya sama dengan voltase yang langsung di baterainya mas bro berarti untuk pengisian normal oke ya mas bro ya berarti disini udah positif untuk pengisian pengisian normal sehingga mogoknya tadi hanya baterai yang drop mas bro ya karena segenerasi motor ini kadang memang ada yang baterainya drop dia langsung mogok ada juga baterainya drop masih masih bisa hidup juga ada enggak mesti mas bro motor yang jelas disini untuk pengisian normal oke kita langsung ganti oke mas bro ya disini tuh baterainya yang original sudah kita pasang sekarang kita tinggal cek kita kontak on mas bro ya coba disini kita kontak on nanti disini ada kedipan kode mil lagi enggak tadi kan ada kode 46 yaitu dari power supply mas bro ya disini ternyata dari sini sekarang sudah enggak ada coba kita stater disini memang benar-benar udah enggak ada kedipan lagi dari 46 dan kita sekali lagi akan cek mas bro dengan pengisian apa ini tinggal 4 meter ya pengisiannya disini di 13,7 berarti bisa diindikasikan bahwasannya pengisian kalau di 13,7 sudah bisa dikatakan normal mas bro ya enggak ada masalah yang lain ternyata permasalahannya dari baterai yang drop karena generasi Mio G ini kadang-kadang ada juga yang baterai ngedrop enggak mau hidup tapi kadang-kadang juga ada nah ada yang mau hidup ya akhir disini setelah kita ganti baterai normal lagi enggak ada masalah berarti kode mil dari 46 yaitu dari power supply ternyata hanya dari baterai yang ngedrop kalau misalnya ini kita buat bisa tanpa aki hidup bisa juga cuman kita membasarkan untuk pengisiannya bisa kita agak kita rubah dengan n-mac mas bro ya untuk kiprok n-mac kita rubah pakai n-mac tanpa aki pun bisa hidup kadang-kadang tanpa dirubah juga ada juga yang hidup kayak mas bro ya kira-kiranya cukup demikianlah video dari kami semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya dan salam dari kami dari milia motor dan sampai jumpa lagi dengan kami Oke Mas Bro Terima kasih sebelumnya